Halo mas bro dan mbak sis, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya Final Liga Eropa akan mempertemukan 2 klub sekuta yaitu Chelsea dan Arsenal Laga Derby London ini dibastikan sangat seru dan menarik perhatian pencipta sepak bola di seluruh penjuru dunia Yang lebih menariknya lagi, laga final Liga Eropa ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan Dan kedua klub London ini dihuni beberapa pemain yang beragama Islam Bagaimana nasib pemain muslim di pertandingan tersebut? Apakah mereka berpuasa? Nah kali ini Tidur di Hutan mau membahas 7 pemain muslim di final Liga Eropa Yuk mari kita bahas Ceki Bro Yang pertama ada Mezut Ozil Pemain asal Jerman keturunan Turki ini memang terkenal sebagai muslim yang taat Setiap sebelum kick off pertandingan, Ozil kerap kali berdoa sambil menadahkan kedua tangannya Ozil juga mengucapkan Ramadan Mubarak di Instagram pribadinya Yang ditujukan tentunya untuk para kaum muslim di seluruh penjuru dunia Yang kedua ada Granitsaka Dia merupakan pesepak bulan asal Swiss yang mendapat darah muslim dari sebuah daerah di Albania Setelah keluarganya pindah dari Kosovo saat terjadi konflik Saka sendiri mempunyai saudara kandung yang bernama Taulan Saka yang membela Albania Dalam Euro 2016 lalu, kedua saudara kandung ini bertemu saat partai Swiss melawan Albania Yang ketiga ada Skodran Mustafi Dia merupakan rekan tim senegara Ozil yang juga berasal dari Jerman Mustafi merupakan pemain keturunan Albania yang dibawa orang tuanya migrasi ke Jerman Dia adalah baik termahal yang pernah dibeli Arsenal Dia didatangkan dari Valencia dengan mahal sebesar 41,2 juta euro Mustafi juga merasakan juara dunia 2014 bersama Ozil Ketika Jerman juara piala dunia di Rio de Janeiro Yang keempat ada Mohamed Elneny Pemain asal Mesir ini memang sudah terlahir sebagai muslim Sebelum membela Arsenal, ia bermain di Basel Aksinya yang Spartan di lapangan tengah dalam menghalau serangan lawan Membuat Arsene Wenger pelatih Arsenal kala itu meminatinya Dan Elneny bermain di Arsenal sejak Januari 2016 Yang kelima ada Sid Kolasinac Datang ke Arsenal secara gratis dari Salke Kolasinac turut meramaikan pemain muslim di The Gunners Pemain muslim yang berasal dari negara Bosnia Herzegovina ini Tidak jarang mengungkapkan jati dirinya sebagai seorang muslim Ia pernah mengunggah ucapan selamat idul fitri pada tahun lalu Dengan memegang makanan khas Bosnia Yang keenam ada Antonio Rudiger Back Chelsea asal Jerman ini ternyata juga seorang muslim Namun di laga final Liga Eropa Sepertinya Rudiger tidak akan dimainkan Karena mengalami cedera saat pertandingan The Blues melawan Manchester United Dia mengalami cedera pada lututnya Dan harus menjalani operasi Sepanjang musim 2018-2019 Rudiger telah memperkuat Chelsea di 44 pertandingan Dari semua kompetisi Dan mencetak satu gol Yang ketujuh ada Ngolo Kante Gelendang bertenaga guda yang sukses mengantarkan Perancis juara Piala Dunia 2018 ini Juga dikenal sebagai muslim yang taat Sosok rendah hati itu terlihat pernah menjalani ibadah umroh ke tanah suci Pemain yang pernah merasakan juara Premier League dengan dua klub yang berbeda itu Yaitu dengan Leicester City dan Chelsea Termasuk jamaah yang rajin mengunjungi masjid Yang terletak di dekat King Cross London Dengan level keislaman seperti itu Rasanya sulit membayangkan kalau Kante sampai melewatkan ibadah puasa Ramadan Ya itulah tadi tujuh pemain muslim di final Liga Eropa Terima kasih ya telah menyaksikan video ini Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Tidur di hutan dengan subscribe Like dan komen Dan selamat tidur di hutan Dan selamat menikmati Terima kasih.